Untuk budidaya ikan patin sendiri sebenarnya cukup mudah dimana ikan patin ini sebenarnya ikan omnivora, pemakan segalanya dan untuk kualitas airnya juga tidak terlalu sulit untuk pemeliharaannya asalkan suplai air untuk ikan patin itu cukup supaya kondisi oksigen yang ada di kolam itu terpenuhi dan ikan patin nyaman jadi kita pemberian makan secara sesuai dengan kebutuhan ikan kalau ikan sudah cukup kenyang kita berhentikan nah itu nanti supaya kita bisa mengetahui kondisi ikan ini makannya cukup atau dia napsu makannya bagus atau tidak ikan patin dibudidayakan selama 6-7 bulan tergantung dari napsu makan ikan selama pemberdayaan dan controlling airnya, pemberian air di kolam tersebut karena ikan patin itu sangat membutuhkan suplai air yang cukup banyak terutama untuk kanduan oksigennya kenapa seperti itu? ikan patin yang paling laku itu ikan patin yang berdaging putih nah ketika air di budidaya atau air di kolam itu kurang bagus untuk tempat budidaya ikan patin itu ikan patin itu nanti dagingnya akan berwarna kuning jadi suplai air itu sangat dibutuhkan untuk ikan patin supaya menghasilkan daging yang putih tidak berbau lumpur budidaya ikan patin untuk pemula masih bisa potensial tapi diharapkan untuk budidaya ikan apapun ke depannya harus mengetahui potensi pasar di sekitarnya jadi nanti ketika budidaya kalau tidak punya pasar yang jelas nanti bakalan tidak laku ikannya jadi percuma budidaya di tempat situ selamat menikmati